Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa kembali di pajak programmer pada ini kita akan melanjutkan video kita yang ke 9 yaitu membuat proses login bagian kedua dimana pada bagian kemarin hanya melakukan pengecekan apakah user dan password betul nah pada bagian kedua ini akan dibahas bagaimana cara mengecek si user memastikan si user itu ketika mengakses halaman dashboard masyarakat dengan login atau tanpa login apakah bisa diakses atau tidak disini kita coba mereview kembali pertemuan kemarin di proyek kita silahkan jalankan proyeknya di proyek masing-masing HP Spark seperti ini saya sudah jalan ini saya sudah punya dua ini sudah jalan berikutnya jalankan HP maadmin berikutnya apache dan mysql sambil mengecek datanya nah mari kita ulangi proses registrasi disini ya disini registrasi saya gunakan misalnya saya yang kedua saya ganti nama yang lain misalnya abic gmail.com gmail.com nah untuk persidukannya 32 sekian 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 nomornya sekian nah disini nama lengkapnya abic misalnya wa nya 08 sekian sekian passwordnya abcd di daftar nah ketika disini berhasil ya kalau sudah berhasil kita cek apakah di mysql nya ada ini tabel masyarakat dan ini ada kita coba namanya dengan login sebagai abic gmail seperti ini kita masukkan maksudnya abcd login nah disini dia berhasil login dan dia lari langsung ke dashboard masyarakat sekarang mari kita coba di close dulu browsernya nah sekarang saya tutup semua aplikasinya saya tutup itu ya nah close disini saya buka kembali ke aplikasinya nah tadi ingat ya ketika selesai login alamatnya adalah localhost 8.5 slash dashboard masyarakat nah pada kali ini saya belum login sama sekali tapi saya langsung mengakses dashboard masyarakat nah disini ternyata saya bisa login meskipun saya tanpa login artinya apa artinya pertemuan kemarin di bagian 1 itu belum mendeteksi belum membaipas kalau seseorang belum login itu tidak boleh ke sini tidak boleh menjalankan dashboard nah pada bagian ini akan dibuat bagaimana caranya agar kita membaipas orang yang akses dashboard masyarakat tanpa login ya jadi langkah pertama adalah disini saya akan membuat yang pertama adalah satu membuat session dulu ya membuat filter disini yang kedua mendaftarkan filter mendaftarkan mendaftarkan filter untuk dibuat aliasnya gitu ya nah disini yang seperti ini ya membuat nah oke memelindungi apa ya ini melindungi melindungi halaman dashboard melindungi halaman dashboard agar hanya dapat diakses kalau user masyarakat masyarakat ataupun tugas ya sama masyarakat sudah login login disini ya login nah disini disini kita gunakan pertama adalah satu ini tadi harusnya kita yang pertama adalah membuat ya satu disini ada satu membuat session dulu membuat session dulu session untuk mencatat siapa yang login ketika membuat filter ketiga membuat mendaftarkan filter yang keempat adalah mengecek session melalui filter nah ini yang keempat mengecek mengecek session melalui melalui filter gitu ya nah sekarang mari kita buat session untuk membuat sessionnya kita buka halaman masyarakat atau kontroller masyarakat kita kembali ke proses login disini ya proses login disini nah disini kita login disini login di bagian sini sudah login ya di bagian inilah ini adalah bagian login ya sukses login disini ip check login sama dengan satu adalah ini untuk kasus sukses login disini kita akan membuat menyimpan sebuah data yang bisa digunakan yang bisa digunakan di aplikasi ini selama berusaha dibuka sebelum selama dia tidak menekan tombol logout maka disini saya akan membuat sebuah variable array namanya data session data session seperti ini sama dengan seperti ini nah apa yang akan dicatat selama user login yang pertama adalah jelas adalah username username seperti ini yang kedua adalah level levelnya apakah ini maaf ini bukan passwordnya nanti kita akan membuat membuat profil ganti password disini kita simpan password lamanya berikutnya disini namanya nama user nama 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 user nama lengkapnya disini datanya dari mana datanya kita ambil dari mysql hasil login tadi disini cek login disini maka disini datanya adalah seperti ini cek login ambil disini nah ini sebetulnya ada dua array yang pertama adalah array root nomor root karena ini dia isinya adalah array single array cuma tetap diberikan nomor index jadi ini array ke 0 maka cek login dari sini di bagian kurung-kurung awal kedua itu adalah nama dari fit mysql yang akan diambil datanya localhost php myadmin jadi dari session username dari mana dari username dari username nah sekarang session 6 password dari mana sama ini juga diambil dari password dan tinggal diambil dari masing-masing ini kolomnya yang mau disimpan nah disini ambil passwordnya ambil username nya cuma dua ya oke cuma dua disini username juga nama ya username password dan nama nah jadi disini ketika usernya berhasil login makasih browser disuruh mengingat siapa yang login satu lagi untuk menandakan statusnya sudah kalau gini sudah kah login sudah login nah disini nilainya adalah true jadi kalau dia sudah login berarti nilainya true sudah login nah disini session set data disini kita tambahkan session get datanya disini kita tambahkan pada saat sebelum diredirek ke masyarakat disini session kurung buka tutup set data disini disebutkan disini ini pindahkan kesini session session set oke disini session set saya lihat dokumentasinya dulu ya disini session session set kode ini terempat disini caranya adalah dengan menggunakan perintah session session set disini disini session 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 disini ada session session set ini kalau ngambil session retripping kalau disini kalau ad session adalah session set kita gunakan session set seperti ini kita coba dulu session set nanti pada saat login dia akan pindah ke view masyarakat kesini ke view beranda disini eh bukan beranda di controller masyarakat kesini dia akan masuk ke mana kesini kita ambil disini selamat datang kita ganti namanya disini kita panggil session kalau tadi set kalau saat get session get kalau tadi memasang dengan set sekarang memanggil dengan get nah get nya itu di dalam get itu sebutkan nama bagian session yang akan diambil kita punya 4 buah session yaitu nick nama username password mab sini session session itu dimana ya ini sini ya pada saat login username password sama nama sama sudah login nah kita kita butuh kita coba yang ini kesini kita coba kesini mari kita coba login kalau namanya kebawa selamat datang kesini berarti dia betul berhasil session kebawa slash login nah sini saya pakai nama saya suryana 123 login nah berhasil ya nah ini ketika saya tutup simpan saya close terus saya buka yang tab baru dia ini masih mengingat masih mengingat siapa yang login nah lihat selalu sekarang mari kita close browsernya dan kita jalankan chrome nya apakah dia masih mengingat session bahwa siapa yang login ketika saya paste nah sini nah ini harusnya hilang ini belum ini belum di kita di browser yang baru di browser yang baru kita coba disini dia hilang nama saya jadi hilang kenapa karena sessionnya hilang nah kenapa disini belum hilang karena saya belum membuat belum membuat session destroy nya belum membuat logout nya nah disinilah proses mengingat inilah kita akan gunakan untuk untuk mengecek apakah si ACB itu sudah berhasil sudah login atau belum nah disini setelah membuat session disini sahabatnya adalah membuat session kita membuat filter jadi untuk memfilter siapa yang sudah login siapa yang belum nah untuk membuat filter caranya adalah disini ya membuat filter anda buka terminal baru nah terminal baru terus ketik perintah kesini ya ketik perintah php server make filter sebutkan nama filter kita buat untuk login autentifikasi seperti ini tekan enter tekan enter nah seperti itu oke disini saya perbaiki yang saya membuat session itu adalah disini data session disini sebutkan sama dengan disebutkan data session nya apa saja nah disini saya tambahkan jadi disini ya data session cari dimana oh ini data session disebutkan nah disini kita dibuat ini membuat data session seperti ini nah membuat data session terus berikutnya tambahkan perintah nge-set yang memasukkan set data ini kesini ke session nah kesini ya jadi dua dua tahap jadi ini membuat session data session ini dari mysql dan data tabel mysql nah berikutnya kita membuat filter setelah berhasil membuat filter kita membuat setelah membuat session kita membuat filter maka perintahnya ini ya maka kita buka kesini masuk ke filter yang baru nah disini tambahkan seperti ini php server make filter nama filternya autentifikasi seperti ini oh ya oh juga kecil gak apa-apa otomatis dibuat nanti besar oke sub kurang lebih harga ya php sub make filter seperti ini maaf maaf php spark ya php php sorry php spark make filter gitu ya php sphp spark make filter ya maka hasilnya adalah sebentar saya clear dulu ini seperti ini php spark make filter nama filternya adalah authentifikasi enter awas jalan salang ketik maka dia akan membuat file authentifikasi php di folder filter nah disini ada sebuah folder yang namanya adalah filter nah disini filter maka dia akan membuat file ini nah kita membuat file ini nah di file ini kita edit nah berikutnya disini nah berikutnya edit setelah terbentuk ya setelah terbentuk 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 file otentifikasi php di folder di folder filter lakukan edit buka ya nanti dibuat double click ke folder app filter double click disini nah disini kita tambahkan kita tambahkan pengecekan pengecekannya disini ada di filter itu akan dibuat akan dibuat dua buah function metode yaitu before dan after jadi sebelum login dan satu login karena kita akan membuat login ya jadi sebelum login nah sudah login nah sebelum login ngapain nah disini kita fokus disini saja sebelum login kita mengecek apakah si ACB itu sudah login atau belum caranya yaitu kita mengecek apakah kita punya sebuah session namanya sudahkah login disini maka dipakai tanda seru artinya tidak apakah dia tidak ambil session session get get nama sessionnya apa nama sessionnya tadi yang ini sudahkah login awal sebesar kecilnya nah disini nah disini kebalikan ya dia aslinya adalah true dia awalnya menggunakan tanda seru berarti jadi false jika jika false maka apa maka arahkan ke login suruh dia login return redirect ya seperti ini tuh gitu kan tuh disini kemana slash login ke login sambil membawa pesan with gitu ya with nah disini nah lihat halaman login di halaman login itu ada pesan di bawahnya pesan maka disini tambahkan pesan pesannya apa pesannya adalah suruh login kita bikin P saja kelasnya adalah kelas merah ya text danger danger seperti ini nah disini disini jadi turut apa anda belum login silahkan login koma silahkan login nah seperti ini anda jadi kita membuat kita membuat otentifikasi seperti ini jadi set di dalam metode before function before tambahkan satu baris ini ini artinya jika dia belum login maka diarahkan ke laman login belumnya itu tanda seru ini tidak ya tidak balikan daripada ini true true diawali tanda sandas sandas seru jadi false ketika nilainya false maka dia belum login nah disini saya punya otentifikasi nah ini harus kita daftarkan disini mendaftarkan filter untuk membuat alias caranya buka file filter.php di folder config di folder app app slash config gitu ya nah ini anda buka disini config ada filter disini nah filter disini filter ya nah disini kita panggil disini panggil class filter class otentifikasi secaranya adalah anda use tadi ada di folder app ya di folder filters sebutkan kita membuat class otentifikasi nah seperti itu kita panggil dulu disini berikutnya kita buat aliasnya disini aliasnya bagian public area alias anda enter sebelum kurung siku tambahkan namanya otentifikasi hurufnya kecil ya nah ditambah kita panggil class tadi yang dibuat ini nah ini kita panggil simpan kesini titik dua dua kali class seperti ini nah maka kita sudah membuat kita sudah membuat filter tadi ini otentifikasi terus mendaftarkan di file config filter terus disini membuat aliasnya gitu ya nah ini ini bagian sini nah setelah itu kita balik ke root di root ini ada namanya dashboard masyarakat nah disini disini tambahkan satu lagi perintah untuk mengecek disini ya untuk mengecek disini tambahkan disini itu tambahkan kalau yang tanpa login maka kan biasa seperti ini nah untuk halaman-halaman yang dengan login tambahkan satu parameter lagi ya nah kita tambahkan lagi disini bagian sini tambahkan ya ini filter seperti ini ya nah ini autentifikasi seperti ini ya ini pakai tanda siku ya filter disininya autentifikasi seperti ini jadi ada ada tambahan yang baru jadi sebelum akan ketika mengakses dashboard harus dicek dulu apakah sudah login atau atau belum disini ya jadi ini tambahan nah disini tambahan jadi kalau apa bedanya yang ini yang ini mah diakses tanpa login kalau yang ini tambahan filter autentifikasi yaitu diakses dengan login mari kita coba mari kita coba ya disini saya akan membuka browser yang baru terus saya akan mengakses halaman ini tanpa login halaman ini tanpa login jadi saya akan mengakses localhost 8080 dashboard masyarakat dashboard slash masyarakat apakah terbuka atau lari ke halaman login nah disini ada yang salah berarti bagian aliasnya ya kita stop dulu kita lihat dulu bagian filternya ini filter autentifikasi ini saya ketik ya autentikasi salah ya jadi harus hati-hati alias ini dipakai ini dipakai di mana dipakai di root ini saya ngetiknya autentifikasi di root disini ngetiknya di bagian filter di kelas apa di di bagian config filternya autentifikasi jadi harus hati-hati disini ya saya salah mengetik kita coba balik lagi disini paste ada yang salah undefined oh S nya 3 disini bagian mana oh disini di bagian autentifikasi PHP ini S nya 3 saya memanggilnya SES nah itu salah hati disini saya balik lagi kita balik lagi disini coba nah itu ya anda belum login jadi ketika saya mengakses halaman dashboard masyarakat tanpa login dashboard masyarakat tanpa akan keluar disini anda belum log login nah disini ya disini dia akan menjalankan anda belum login mau dihitung grup besar FW bold gitu ya tambahkan OV bold disini coba kita cek lagi disini saya tambahkan nah ini oh ini di cek di browser yang tadi ya yang sudah login di chrome saya pindah ke browser yang belum login saya buka yang baru saya tambahkan disini nah anda belum login silahkan login gitu ya jadi sekarang halaman login ini sudah ter sudah terlindungi dari orang-orang yang mengakses halaman dashboard seperti ini tanpa mengalui halaman login nah sekarang sudah paham ya jadi step by step nya adalah disini membuat filter mendapatkan filter jadi di bagian buka file filter PHP di folder ap.config tambahkan baris ini ya tambahkan ini ya tambahkan sini nih yang di atas kelas ya tambahkan di baris tambahkan ini tambahkan ini berikutnya tambahkan ini di public di array di public array ya di pabrik tambahkan di public array seperti ini ya nah tambahkan ini ya jadi anda menambahkan anda menambahkan dua ini ya nah berikutnya adalah mengakseskan melalui filter nah sini berikutnya adalah buka root buka buka root dot PHP ya perbaiki perbaiki setiap root yang harus diakses yang diakses yang diakses dengan login gitu kan nah maka disini saya akan membuat root seperti ini nah ya tambahkan seperti ini nah seperti ini misal nah ini misal seperti ini artinya ketika saya mengakses dashboard masyarakat dia harus login dulu nah ada filter disini ya nah seperti itu nah sekarang bagaimana membuat logoutnya gitu kan untuk sementara halaman logoutnya saya di masyarakat disini saya tambahkan seperti ini ya logout disini tambahkan disini hedgehog kutip br disini seperti ini saya bikin lagi hedgehog bikin lagi logout ya mengkutip less a rep sama dengan kutip slash logout ya logout disini seperti ini nah ini logout gitu kan slash min a tutup seperti ini nah maka hasilnya di bagian yang sini ada tombol logout itu ya nah klik kenapa error disini nah logout sudah ada ya nah tinggal disini kalau logout sudah ada silahkan buka buka ini buka masyarakat nah kita sudah sediakan disini ya logout di halaman atas ini ya yang kemarin di pertemuan pertama membuat controller eh ke-3 disini tinggal diperbaiki ini jangan jadi echo jadi kita rubah kita jadi rubah session gitu ya kalau tidak salah session destroy gitu ya destroy seperti ini nanti kalau sudah sudah logout arahkan kemana arahkan ke halaman login disini nah disini terima kasih anda sudah logout disini ya arahkan kesini pesannya adalah pesan sukses sukses gitu ya nanti warna hijau disini dalam makan terima kasih kasih anda telah logout gitu ya nah seperti itu ya nanti tambahkan session destroy seperti itu disini ya nah ini session destroy ini berarti menghilangkan session menghilangkan session session nah yang kedua disini setelah menghilangkan session disini adalah memindahkan ke halaman mengalihkan mengalihkan kembali ke halaman login dengan membawa pesan terima kasih sudah logout nah sekarang kita coba disini di bagian yang ini ya kita di press disini saya back dulu ini masih ada session nya coba kita lihat logout nah sini ya disini cuman disini belum keluar pesannya ya oh betulnya gak boleh logout itu gak bisa membawa pesan ya karena logout itu sudah dihansurkan session nya gitu ya jadi gak bisa membawa pesan nanti disini dihilangkan saja sampai sini saja ya disini nah mari kita uji lagi tadi sebagai kita tambahkan coba tadi dashboard harusnya gak boleh ya masyarakat tuh gak boleh ya selanjutnya langsung dashboard masyarakat gak boleh itu ya nah jadi sekarang kita sudah sempurna membuat halaman login dan melengdu halaman dashboard tugas berikutnya kita nanti akan membuat halaman dashboard mari kita coba dari mulai awal daftar lagi disini saya pakai nama user yang baru rika at gmail.com nomor 32 sekian 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 rika widianingsi nomor WA nya 08 sekian 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 passwordnya 4 456 login daftar kita coba rika gmail 456 gitu ya maka dia login nah sekarang coba kalau ini saya pindahkan di browser yang baru tanpa login bisa tidak ternyata tidak bisa anda belum login gitu ya maka sekarang kita coba yang rika ini berarti sudah berhasil login sekarang rikanya mau logout bagaimana ya klik saja nah ini ada selamat datang rika itu dari mana tadi dari session ya logout nah sekarang keluar sekarang coba akses lagi halaman dashboard masyarakat tanpa login maka dia akan selalu dibalikan ke halaman login nah sampai sini pos bahasan kita proses registrasi dan proses login pada video selanjutnya akan saya bahas bagaimana membuat halaman dashboard untuk masyarakat oke mudah-mudahan ada paham terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati